Masalah biaya sih, ini saya mau cerita enggak, tapi aku tanya, status anak lu ini gimana? Status pernikahan lu gimana? Resmi atau enggak? Enggak resmi, Bang. Sendiri kah? Cara negara kah? Luar nikah kah? Luar nikah. Luar nikahnya gimana? Oke, si Rajudin Ines sama Mbak Jasdia Gotik ya? Yang pertama memang pasti hari ini saya kasihkan sama orang tua Ines ya, karena memang keluarga ya. Tadi keluarga, barusan tadi disini setengah jam lalu nyaruh percaya orang tua ada sakit mendengar berita ini. Ya tapi Bapak boleh buat. Dari awal udah saya ketegaskan. Kan dia konsultasi sama saya, dua tahun, dua tiga tahun lalu, kasus ini. Gue saya bilang, perkuat buktinya. Saksinya siapa? Kan begitu. Pakkanya kan enggak ada saksi ini. Udah saya larang waktu itu. Jangan, stop. Kalau lu mau ngodamai, coba gue yang maju. Gue hubungi Ratu Meta. Paling nanti aja Ratu Meta. Gue hubungi Ratu Meta. Terus Ratu Meta bilang, Bang, coba ya gue ngomong sama Gotik ya. Karena Gotik sekarang pasti hamil. Enggak tega juga, Bang, kalau gue ngomong. Tengah kan? Tanpa sengaja. Gue ketemu sama Gotik, sama mas suaminya, sama si Ratunya tadi. Salah satu mall di Senayan. Kasihnya sih, lihat si Gotik. Sedih gitu. Nah, perbedaan kehamilan mereka itu hanya beda satu bulan. Siapa yang lebih tua, Bang? Gotik tiga bulan, dia dua bulan. Menurut keterangannya dia. Yang kemarin gue udah bukti di sini, ya. Setting-setting-settingnya semua, ya. Foto-foto-nya, ya. Masih bukti di sini, nggak? Iya, Bang. Bukti autentik, Bang. Perlu-perlu aja lu. Ada yang belum dapat, Bang? Ada yang belum dapat. Bukti harus autentik, Bang. Apa? Ambilan sekarang. Bukti. Kalau ambil yang kedua, aku nggak tahu ya. Ya, Mak. Munduran siapa? Ambil anak pertama, dia amil tiga bulan. Si Neng itu, Nes, amil dua bulan. Kalau boleh tahu hubungan antara lainnya yang berkenaan di Ines itu udah berjalan berapa bulan, Bang? Apa? Hubungan antara lainnya dengan si Ranggien itu udah berjalan berjalan? Kalau menurut si Ines itu, hubungannya berapa lama, dia nggak kasih tahu. Tapi ya pasti pertemuan mereka ada di Jogja awalnya. Di salah satu karakter. Berarti si Pak Sawa Judit sudah menikah dengan gue, Tepuk? Sudah, sudah. Pertemuannya karena memang pelayanan, kerjaan, atau teman lama, atau di Ines itu? Temu di kafe, siang-siang. Menurut kekenangan Ines. Temu di kafe, ya kan. Ini dirikan mungkin, ya kan. Di situ terus sama temannya. Kenalan-kenalan, berlanjut. Seperti itu. Kesendir. Ines ini satu orang aja kan ya, Bang? Apa? Ines ini hanya satu orang. Ines ini, nama kerennya di Jogja, Ines Gojales. Ya karena dia pernah pacaran sama pemain bola. Namanya Gojales. Dan profesinya dia waktu itu, kebetulan kita kan, satu alumni ya dari Jogja ya. Tapi beda kampus ya. Kalau nggak salah, 2004 sampai 2005, 2004 sampai 2010, dia model atau dancer. Salah satu dancer. Seri main ke Jakarta juga, Bang? Bang, sedikit tahu mungkin memiliki, ya kan tahu. Kenapa sih, mungkin Ines menjalin hubungan dengan si Rajudin, sedangkan dia tahu, Bang? Ya mungkin dia merasa si Rajudin kekaya kali. Meskipun tahu sudah beristri. Nah itulah, pelaporan. Tapi Bang, yang menurut Ines, ini Rajudin tak menjaukan, itu dengan Ines, Ines family itu, memberikan biaya nggak selama kalau masalah kebiaya sih, Ines memang cerita, tapi aku tanya, status anak lo ini gimana? Status pernikahan lo gimana? Resmi atau nggak? Nggak resmi, Bang. Sendiri kah? Cara negara kah? Luar nikah kah? Luar nikah. Luar nikah ya mau gimana, mau tanggung jawabin? Ya Allah, harus pendaftar ke pengadilan dulu. Berarti ada nikah sininya, Bang, ya? Nggak ada nikah sininya, Bang, ya? Tidak ada bernikahan, ya, Bang. Tidak ada bernikahan, ya, Bang. Tidak ada bernikahan. Berarti. Oh, itu? Ya, berarti bagaimana itu ceritanya? Oh, kalau misalnya ini kita ngobrol ini sama ratu-ratu-ratu ini sama ngobrol masalah kerjaan sama makan doang, ya. Bang, lihat depan. Sama mas itu. Ketengah, Bang, ketengah, Bang. Proses DNA, jadi sekarang sudah sejauh apa? Proses DNA, jadi sekarang sudah sejauh apa? Proses DNA, kan betulan, karena saya kan bukan pengecara salah satu dia ini. Ya, bukan salah satu pengecara ini. Ya, saya cuma disini sebagai praktisi hukum, saya yang mengetahuin kejadian ini dari awal, karena sepulisnya yang menghubungi saya dari awal untuk memakai jasa saya, karena buktinya nggak kuat, nggak cukup, saya tolak kok gitu. Karena saya nggak mau. Saya bilang nggak mau dihubungi pengecara itu. Karena tahu memang itu? Karena memang itu. Saya bilang kamu buktinya nggak kuat dan kamu juga tahu kalau si... Mbak, si Nenggotik punya suami, nggak paham mau. Tapi menurutnya sejauh ini sudah ada komunikasi belum, Bang? Antara Sarah Judit dengan Inesnya? Kalau itu saya nggak tahu ya, kalian nggak nih? Karena si Ines juga ngebelok nomor saya. Bers, nggak ngerti. Bersibuknya juga, aku DM kau, inbox kemarin, kalau nggak bisa. Tapi tadi saudaranya sudah suruh cari nomor keluarganya, mungkin nanti malam keluarganya ngebungi gue. Nanti kalau ada gue masih, ya kabar. Bang, yang kabar ada tutupan 17 miliar, atau sekian miliar sih gimana, Bang? Halo kali, 17 miliar, apa itu? 17 miliar, berapa? Oh, maksudnya sempat ada pemberitah. Jadi masalah tutupan ini gini, si Ines sempat dulu cerita sama saya, lu kok nanti sih? Jadi dulu, selesai wawancara aja, Bang. Jadi dulu, ada beberapa tutupan yang mau diminta sama Ines. Yang pertama, PSGNA, supaya anak ini dia atuhin. Kedua, punya aktel, bisa sekolah, terdaftar lah. Yang ketiga, dia pengen nyatahin tinggal jumlah nilai waktu itu 3,5 miliar. Yang saya bilang itu ketinggian. Kenapa ketinggian? Orang cerai aja, orang cerai aja, Badanin! Orang cerai aja, kalau butuhnya pengadilan, cuma 6 juta kan? Semuanya pengadilan kan? Bang, 3,5 M itu untuk perbulan atau sudah seluruhnya? Masa all in gitu, Bang. Artinya dia mencapkan 3,5 itu kalau masalah inklud atau enggak, enggak tahu. Tapi di waktu itu dia minta 3,5. Dan untuk sekolahnya dia. Dan dia minta untuk si anak ini supaya dikasih pendidikan yang layak, untuk yang bagus. Untuk biaya anak, Bang, gitu? Untuk biaya anak. Bang, terus... Yang minta asyap juga di balikpapan, balik surah juding itu... Ya pernah, pernah dia bilang sama saya. Pernah, 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 pernah. Minta asyap, pernah. Saya bilang, ya lu... Jangan sembarang, enggak minta asyap orang lah. Aku bilang, itu kan dulu enggak ada hubungan. Yang ada nanti dulu diulung balik. Asyapnya berupa apa, Bang? Perusahaan... Bang, Bang. Bang, Bang, satu lagi, Bang. Alasan abang mengungkapkan ini apa, Bang? Sematara kan tidak ada di pihak A dan B nih, Bang. Apa? Alasan dia mengungkapkan ini? Saya sebenarnya enggak punya alasan mengungkapkan ini. Tetapi teman-teman media dari kemarin menghubungi saya. Saya pun enggak tahu, teman-teman media tahu dari mana saya mengetahuin kasus ini. Tapi sebelumnya, dua bulan lalu, pengacaranya ilis menghubungi saya. Bang, tolong dong. Kasih nomor media sama saya. Kenapa? Saya ada kasus. Kasus siapa? Kasus tanah. Oh, kasus tanah, saya bilang. Gampang, nanti saya kasih nomornya ya. Bukan kasus ini. Ternyata pas saya lihat diambil curah, bisa sebut ya. Gak pun gosip itu, ternyata dimuncul. Ternyata kasus ini diangkat. Bang, untuk selanjutnya gitu, ada papan untuk papan mulai melakukan persidangan atau persidangan? Kan belum boleh persidangan. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ternyata kasus ini diambil curah. Ternyata kasus ini diambil curah. Ternyata kasus ini diambil curah. Ternyata kasus ini diambil curah.